Apakah sebenarnya kamu menarik, atau tidak di mata orang lain? Untuk menjadi orang yang menarik yang kamu butuhkan bukan hanya penampilan. Karena semua orang bisa mengubah penampilannya sebagus dan secantik mungkin, tapi tidak dengan sikap dan hatinya. Justru orang yang menarik dilihat dari caranya memperlakukan diri sendiri dan orang lain. Terdapat beberapa hal kecil dan sederhana yang sering luput dari perhatian kita. Padahal, kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat membuat kita jadi sosok yang lebih percaya diri dan terlihat menarik di mata orang lain. Ini beberapa yang membuatmu terlihat menarik di mata orang lain. Yang pertama, tersenyum tipis saat berbicara dengan orang lain. Tersenyum akan memberi kesan kalau kamu orang yang ramah dan bersikap hangat. Tak hanya itu, selalu menyelipkan senyuman saat berbicara dengan orang lain juga membuatmu terlihat menarik dan memsona. Yang kedua, berlaku sopan kepada sesama. Berbicara mengenai perbuatan baik, kamu pasti seketika memikirkan perkara-perkara yang besar. Mulai dari menolong orang-orang yang kesulitan hingga perbuatan amal yang besar. Namun, perbuatan baik sebenarnya dimulai dari hal kecil seperti tindakan sopan santun. Ketika kamu melakukan tindakan sopan santun yang lazim dalam kehidupan bersosialisasi, hal tersebut menunjukkan bagaimana kamu menghargai orang lain. Sadarkah kamu, perbuatan tersebut jauh lebih menarik dibandingkan penampilan fisik. Ketiga, selalu bahagia dan tidak banyak mengeluh. Tak ada orang yang suka bergaul dengan ornak yang suka mengeluh karena lama-lama bisa membuat orang lain merasa lelah mendengar keluhannya. Tetapi kalau kamu selalu bahagia dan banyak bersyukur, kamu akan membagikan banyak kebahagiaan pada orang lain. Yang keempat, memberi kejutan yang menyenangkan hati. Tahukah kamu, salah satu aturan paling dasar dalam kehidupan bersosialisasi adalah perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Hal ini tentu berlaku dalam perihal upaya untuk menyenangkan hati orang lain. Jika kamu menaruh perhatian khususnya kepada orang-orang yang kamu cintai, mulailah memberi kejutan-kejutan yang membawa perasaan nyaman. Eits, konteks di sini tidak hanya sebatas pada hadiah, tetapi perbuatan baik yang mungkin dianggap kecil namun sangat berarti. Sebut saja, memuji, mengapresiasi, menanyakan kabar, dan lainnya. Kelima, menghargai orang lain. Hargailah orang lain dimanapun kamu berada. Tak peduli apakah mereka berbeda denganmu atau tidak, hargailah siapapun. Dengan begitu, kamu juga akan dihargai orang lain. Yang keenam, mengucapkan kata, maaf, tolong, dan terima kasih. Hal ini mungkin sepele bagi sebagian orang, tetapi masih banyak orang yang seringkali lupa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih. Rupanya, tidak semua orang berharap mendapatkan timbal balik berupa materi saat sedang membantu orang lain. Mulailah dengan kata maaf jika kamu punya salah terhadap orang lain, kata tolong saat kamu meminta bantuan orang lain, dan selalu mengucapkan terima kasih untuk bantuan-bantuan kecil yang diberikan orang lain kepadamu. Hal ini tentu akan membuatmu selalu ada di hati orang lain. Ucapkan hal tersebut tapi harus penuh ketulusannya. Itulah beberapa hal yang akan membuatmu terlihat menarik di mata orang lain. Jika teman-teman memiliki cara yang lain, boleh ditambahkan dalam komentar. Terima kasih. Mohon dukungannya, like dan subscribe ZA Mode. Terima kasih. Terima kasih.